Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbud Ristek Dikti sodara sebut harga uang kuliah tunggal atau UKT tetap mengikuti panduan yang berlaku. PLT Sekretaris Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Cikcik Ristri Cahyandarie tegaskan perguruan tinggi negeri tidak melakukan komersialisasi UKT. Cici menjelaskan bantuan operasional perguruan tinggi negeri BOPTN belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan sehingga masyarakat masih harus membayar sejumlah biaya. Cici tegaskan perguruan tinggi negeri tidak melakukan komersialisasi uang kuliah tunggal. Semua biaya yang dibebankan pada mahasiswa dipastikan tidak melebihi biaya operasional. Maka kita memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk dapat memungut UKT, mengenakan UKT. Ini sering pendanaan ini bahasanya. Nah, bagaimana caranya? Caranya, karena kita tahu walaupun pemerintah itu punya dana terbatas, tapi pemerintah secara jelas mengatakan tidak boleh ada komersialisasi perguruan tinggi negeri. Itu clear. Dan itu diatur juga di dalam undang-undang. Tidak boleh ada komersialisasi perguruan tinggi negeri. Kita lihat di Universitas Gajah Mada. Jika bersubsidi 100% non-rupiah sampai maksimal 30 juta rupiah. Bergeser ke Universitas Pajajaran, mulai dari 500 ribu hingga 24 juta rupiah di Universitas Sumatera Utara. Usu ini mulai dari angka 500 ribu hingga 3 juta rupiah. Kemudian kita lihat juga kalau di Universitas Hasanuddin Makassar, angkanya mulai dari 500 ribu hingga 41 juta rupiah.